Ketua Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, pada selasa 30 September 2014, menyelenggarakan konferensi pers yang berlokasi di Jalan Rasuna Said. Beliau menyampaikan hal terkait percobaan sistem ERP yang mulai diberlakukan. Muhammad Akbar menjelaskan, 100 kendaraan roda 4 akan diikutkan dalam uji coba melintasi jalur cepat di depan gedung setiap budiwan tersebut. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan diskhub DKI serta kendaraan milik perusahaan vendor pemasang mesin ERP Q-Free. Uji coba itu untuk mengetahui apakah mesin yang ditawarkan Q-Free dapat mendeteksi on-board unit yang tertempel di kendaraan-kendaraan. Uji coba akan dilaksanakan selama 3 bulan. Jika berhasil, Q-Free akan ikut dalam lelang tender bersama perusahaan lainnya dalam menerapkan ERP di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Penerapan denda juga akan diberlakukan jika nantinya ditemukan terdapat masyarakat yang melanggar peraturan mengenai jalan berbayar ini. Namun peraturan ini akan mengalami perubahan saat ERP sudah mulai dioperasikan secara resmi. Sedang dihitung nanti ya? Belum tahu? Belum tahu. Lagi-lagi diperhitungkan gitu. Yang jelas sih dendanya cukup membuat jera lah. Oh enggak, artinya dendanya pasti lebih mahal dari tarif ERP yang berlaku ya. Diwajibkan kepada mobil yang memang akan masuk ke wilayah ERP gitu. Kan tidak semua jalan menggunakan ERP. Jadi hanya kendaraan yang dia merencanakan ya untuk memasuk ke wilayah ERP, dia wajib menggunakan OBU. Saya tidak perlu menghubungi trafik, saya tidak perlu menghubungi trafik, saya tidak perlu menghubungi trafik.